saya akan mencontohkan settingan untuk pulse current yang pengelasan di DC pengelasan di DC ya DC pulse current ini jadi posisinya dia ada di DC pulse current mesin lens ini dia bisa untuk lens aluminium stainless steel dan semacam-macam besi itu bisa di lens ya Hai nah disini dia untuk settingannya ada star current SC ini base current pulse current dan cryptic current ya jadi disini ini ada pengaturan untuk tungsem elektrodanya ya jadi harus sesuai kalau tidak sesuai maka nanti disini akan terjadi alarm ya atau tidak akan berfungsi dengan baik ya di sini ada star current ini saya bikin 35 ya 35 timer nya 0,4 untuk base current nya 59 bikin 60 ya terus pulse current nya terus current nya bikin di 16 terus frekuensinya 5,5 57 persen 50 persen oke kita langsung coba untuk lens posisinya ada di 2T ya di 2T ini menggunakan argon karena mesin lens ini dia mesin lens argon ketika selamat menikmati kita coba lagi disini ini hasilnya jadi dia ada guratan-guratannya jadi ada guratannya ini plat stainless plat stainless bagaimana kalau pengelasannya itu di aluminium ya untuk pengaturannya ini aluminium untuk aluminium ya ada di AC ini AC ya nah kita perlu AC balance itu 50% coba kita ini kita kurangin ampere nya untuk start current nya kita kurangin juga posisinya di 4T pengelasan di AC aluminium ya plat aluminium dengan tungsternya 2,4 ya 2,4 mili ini agak sedikit hitam nih awal-awalnya 1.570 Madame 1.8 2.1 2.4 3.6 21 23 22 23 23 24 25 kita berasal posisinya di pate nah ini kelebihan dari mesin ini ketika dia panas itu kipasnya dia langsung nyala ya jadi langsung on kipasnya untuk mendinginkan mesinnya ini berarti suhu mesin ini kurang lebih sekitar 40 sampai 60 derajat jadi dia langsung dipanaskan dia langsung dipasin supaya dia dingin nanti ketika dia dingin mesinnya dalam kondisi normal kembali kipasnya akan mati inilah kelebihan dari mesin ini jadi ketika panas itu kipasnya akan mendinginkan secara otomatis jadi tadi kan kondisinya mati ya ini kondisi kipasnya dia dalam kondisi hidup ini bisa dijelaskan itu sangat canggih sekali sampai 60 ya sampai 60 ya tadi kurang cair ya ini pengelasa masih di AC masih di aluminium pengelasanya di AC kalau pengelasanya di aluminium ini memang dia kurangnya nah nanti saya akan tunggu sampai dia kipasnya kembali mati jadi di posisi suhu dia panas dia akan secara otomatis menyalakan kipas sebagai pendinginan selamat menikmati 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 Hai temer ya waktu tindak ke ini cc itu dia keterkarni Hai keterkarni 35 hai 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 yo 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 ya udah okay ini di kondisi dingin jadi kipas dia langsung berhenti nanti kalau dia panas kembali nanti akan menyala secara otomatis jadi